Dalam menyemarakan pekan olahraga nasional PON ke-20 yang akan berlangsung Oktober mendatang, mama-mama Papua penjual noken di Abipura merajut ornamen ciri khas PON Papua. Mama Papua penjual noken di distrik Abipura, Ovi Giai, 51 tahun mengatakan tujuannya merajut noken khas PON Papua, selain untuk menarik minat pembeli, juga untuk menyemarakan suasana PON. Dalam meriahkan PON, Ovi bersama mama-mama Papua penjual noken lainnya merajut maskot derawa dan stadion lukas NUMB. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Papua, ada Aldi Bimentara yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Aldi. Ya, halo Firda dan juga Tribuners. Menjelang event pekan olahraga nasional ke-20 yang akan berlangsung Oktober mendatang, mama-mama Papua yang kesehariannya berjualan tas khas Papua noken mempunyai inisiatif pribadi untuk merajut tas noken dengan ikon ciri khas PON Papua. yakni maskot derawa dan stadion lukas NUMB. Nah, Firda dan juga Tribuners, saat ditemui Tribun Papua.com hari ini Minggu 22 Agustus 2021, mama Papua penjual noken di distik Abepura, Ovi Giyai, mengatakan tujuannya merajut noken khas PON Papua ini, selain untuk menarik minat pembeli, juga untuk menyemarakan suasana jelang pekan olahraga nasional. Firda. Bagaimana dengan rincian harga untuk noken bermotif khas PON ke-20 Papua yang dirancut oleh mama-mama Papua ini, Aldi? Iya, baik Firda dan juga Tribuners, dapat saya informasikan terkait memang untuk rincian harganya sendiri. Berdasarkan wawancara saya bersama salah satu mama penjual tas noken, yakni mama Ovi Giyai, dirinya mengatakan harga noken bervariasi tergantung ukuran dan motifnya. Nah, begitu. Untuk tas noken ukuran besar sebesar 400 ribu rupiah, dan untuk ukuran kecilnya seharga 100 ribu rupiah. Firda dan juga Tribuners, hal ini tentunya sebagai pembeli ya, dengan membeli hasil karya. Atau produk tas noken mama-mama Papua ini, kita telah turut membangsa UMKM yang diusahakan oleh mama-mama Papua di Jayapura ini. Firda. Aldi, selain tas noken khas PON Papua, adakah item lain yang mungkin dijual oleh mama-mama Papua ini? Iya, Firda dan juga Tribuners, memang menarik ya usaha mereka ini. Memang selain noken sebagai tas khas Papua, mama-mama Papua di distrik AB Pura ini juga menjajakan aksesoris khas Papua lainnya, seperti kalung, gelang, anting-anting, rumbai, dan juga gantungan kunci, serta penak-penik lainnya yang juga tentunya menyemarakan suasana pekan olahraga nasional yang akan berlangsung Oktober mendatang di Bumi Cenrawasi. Harganya juga bervariasi, Firda dan juga Tribuners, dan terjangkau begitu, mulai dari RP 20 ribu rupiah dan juga 100 ribu rupiah. Diinformasikan juga nih bagi Anda Tribuners yang nantinya akan memiliki agenda rencana perjalanan ke Bumi Cenrawasi, khususnya di kota Jayapura. Jangan lupa singgah di distrik AB Pura untuk mendapatkan ornamen khas Papua yang dikreasikan sendiri oleh mama-mama Papua di sini. Firda, kembali ke Anda di studio. Baik Tribuners, tadi jurulis kami Aldi juga sempat melakukan wawancara dengan mama Papua penjual Noken of Vigial. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Malam, nama saya, Bumi Cenrawasi, yang sedang jualan dalam Bumi Cenrawasi, Jualan Tenghorasi, Lutnyachtung Pond 4.45 Kalau mereka berpikir, selat 5.5 di depan dalam kerajaan tapi kurang di depan toko oleh Kreia Pemutanan Sukseskan Pond karena saya ingin sekali sukseskan Pond sehingga saya bikin toko Tengokan ke Pemuan 2021. Akat tangan. Tengokan ke Pemuan. Tribuners informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Masih di tengah pandemi, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta membatasi mobilitas dan juga interaksi. Saya Firda Nana, wakili kru yang bertugas, umit menurut diri. Terima kasih dan sampai jumpa.